Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dampur Warna Rahmi Untuk menyambut bulan suci Ramadan, disini aku mau bagiin resep minuman yang seger banget untuk kalian Resep ini sangat cocok untuk takjil berbuka puasa maupun untuk dijadikan ide jualan ya Untuk bahan-bahannya ini sangat simpel dan sederhana, rasanya udah pasti enak, yuk langsung aja kita ke resepnya Oke, untuk bahan pertama siapkan 1 sendok makan biji selasih, kemudian kita akan siram menggunakan air panas Ini aku aduk-aduk dulu ya biji selasihnya sampai larut, kemudian kita akan biarkan hingga biji selasihnya mengembang Selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 1 saset jeli rasa mangga, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram Dan tambahkan juga air putih sebanyak 600 ml atau setara dengan 3 gelas kecil ya Kemudian aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan oranye supaya warnanya itu lebih menarik Sebelum api kompornya dinyalakan, ini aku aduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya bahan bubuk dan gulanya itu tercampur dan tidak menggumpal Baru kemudian kita akan rebus sampai benar-benar mendidih seperti ini, sampai bagian permukaannya itu ada gelembung-gelembung putih Biarkan hingga kurang lebih 30 detik, kemudian bisa matikan api kompornya Selanjutnya siapkan dulu cetakan, lalu tuangkan larutan jeli manganya Biarkan dulu beberapa saat hingga uap panasnya mulai berkurang, baru bisa disimpan ke dalam kulkas biarkan hingga set Selanjutnya siapkan dulu air putih dan dididihkan terlebih dahulu Kemudian masukkan 50 gram sagu mutiara ke dalam air mendidih Lalu tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah, supaya nanti sagu mutiaranya bagus ya warnanya Ini tinggal diaduk-aduk aja, sampai pewarna makanannya larut dan tercampur rata Kemudian kita akan rebus sagu mutiara selama kurang lebih 5 menit Setelah direbus selama 5 menit, ini udah mendidih ya Lalu aku akan matikan api kompornya Dalam keadaan panas seperti ini, pasang lagi tutup pancinya dan biarkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit, ini sudah dingin Kita akan aduk-aduk dulu ya, supaya butiran mutiaranya ini tidak saling menempel Kemudian pasang lagi tutup pancinya dan akan kita rebus lagi kurang lebih selama 7 menit Jadi disini aku menggunakan metode 537 untuk merebus sagu mutiaranya Setelah direbus selama kurang lebih 7 menit, ini sudah matang ya Kemudian matikan api kompornya Langsung aja sagu mutiara ini akan kita tiriskan Hasil sagu mutiaranya bagus banget ya Disini aku merebus dengan metode 537 Hasilnya seperti ini, udah nggak ada yang warnanya putih-putih lagi Selanjutnya ini adalah jeli manga yang sudah set atau sudah dingin Ini mau aku potong menjadi bagian yang lebih kecil ya Aku potong dadu aja, langsung aku kerat-kerat dari dalam cetakannya seperti ini Untuk ukuran jelinya ini boleh banget sesuai selera ya teman-teman Disini aku potongnya sekitar ukuran 2x2 cm Kalau mau diserut juga boleh, nanti bentuknya jadi panjang-panjang gitu ya Nah ini dia hasilnya jeli manga yang sudah aku potong-potong ya Kurang lebih hasilnya seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan mangkuk atau wadah Lalu masukkan sagu mutiara Disusul dengan jeli manganya Nah untuk jeli manganya ini aku masukkan aja semuanya ya Supaya isiannya lebih banyak Kemudian disusul lagi dengan biji selasih yang sudah mengembang Lalu disini aku tuangkan aja susu cair full cream kurang lebih 500 ml Bisa juga diganti dengan susu evaporasi Atau juga dengan bubuk creamer yang dilarutkan dengan air Lalu tambahkan juga kental manis secukupnya sebagai pemanisnya Dan 1 sendok makan bubuk minuman rasa mangga Aku tambahkan bubuk minuman ini Supaya nanti rasa kuahnya itu ada manis asem-asem segernya gitu ya teman-teman Jadi minuman ini resepnya lebih enak dari biasanya Nah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semua bahannya tercampur rata Sampai kental manis dan bubuk minuman rasa manganya larut ya Ini sudah siap untuk disajikan Menjelang berbuka puasa Tambahkan balok es seperti ini Supaya rasanya lebih mantul dan dingin Resep minuman ini benar-benar enak seger gitu ya teman-teman Manis Nah kalau mau dijual teman-teman bisa kemas menggunakan botol-botol seperti itu ya Kalau mau disajikan untuk makan sendiri Bisa langsung aja disantap menggunakan mangkuk-mangkuk seperti ini Ini rasanya beneran enak loh teman-teman Manis, asem, seger, creamy juga Pokoknya kalian wajib banget bikin ini pas buka puasa nanti ya Oke terima kasih udah nonton Semoga kalian suka Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum Selamat mencoba di rumah